Perbaikan jembatan di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh mengakibatkan kemacetan panjang. Pasalnya jembatan lama dibongkar hingga jalan alternatif yang belum maksimal dilalui kendaraan angkutan batubara mengakibatkan kemacetan panjang. Selasa malam kemacetan panjang hingga 3 km terjadi yang diakibatkan adanya perbaikan jembatan Desa Karang Mendapo. Hal ini dikarenakan jalan tersebut merupakan satu-satunya yang bisa dilalui untuk laju calur lintas Tembesi, Sarolangun. Guyuran hujan juga mengakibatkan jalan alternatif licin dan sulit dilalui, terlebih angkutan batubara yang banyak melintas mengakibatkan jalan alternatif rusak. Sementara untuk jembatan penghubung saat ini masih dalam proses perbaikan. Azhari yang merupakan warga setempat menyayangkan penutupan jembatan ini sebelum jalan alternatif dapat benar-benar layak dilalui kendaraan. Karena hal ini mengakibatkan selama dua malam terakhir, kemacetan panjang tidak bisa dielakkan. Dirinya berharap dalam proses perbaikan jalan, kontraktor dapat memikirkan jalan alternatif yang layak dilalui agar kemacetan panjang seperti saat ini tidak terjadi.